Kalau kamu mau latih otot jantung yang paling efektif, Boban, masuklah politik. Apalagi jadi calon kepala daerah. Kalau kamu tidak berbuat apapun, di saat orang lain keadaannya tidak baik, kamu akan ikut diminta pertanggung jawabannya. Karena apa? Karena kamu punya kesempatan untuk lakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain, tapi kamu tidak mau ambil kesempatan, karena kamu takut keluar dari zona nyaman kamu. Karena ini Pak Yanto, Betta dengan Pak Yanto punya cerita di Om Beban Channel ini, terekam dan jadi jejak digital. Kira-kira kalau Tuhan berkenan, ini menjadi, oh ini Pak Yanto, dulu omongnya begini. Tapi tindakannya lain. Ada dua hal yang berbeda, antara pengusaha, dunia usaha, dan birokrasi. Betul. Tanggapan Pak Yanto? Jadi Boban, sebenarnya ya ini tidak beda-beda sekali ya. Kita kelola usaha, itu juga punya manajemen. Tapi kalau kita orang-orang usaha itu, bagi kita itu, manajemen itu jangan dibikin terlalu rumit. Sampai akhirnya omset toko tidak ada. Nah ini prinsipnya. Jadi jangan terlalu rumit di prosesnya, sampai akhirnya tidak urus lagi penjualan. Maksudnya apa? Yang paling penting itu outputnya itu apa. Maka orang usaha itu biasanya itu, kalau bisa birokrasi itu, manajemen di perusahaan itu sependek mungkin. Supaya hasilnya bisa sebanyak-banyak. Itu. Sependek. Sependek mungkin. Short. Jadi ini akan memotong banyak biaya. Nah kalau orang sebut birokrat, ini ceritanya lain nih. Karena mereka tidak seperti kita orang usaha kan. Mindset. Mindset. Karena tidak pernah terdengar ada pemerintahan yang bangkrut. Begitu kan? Tapi perusahaan yang bangkrut itu banyak sekali. Banyak. Jadi kalau salah kelola pemerintahan, tidak ada pemerintahan yang bangkrut karena salah kelola. Tetapi kalau perusahaan salah kelola, dia sudah bangkrut lama. Begitu. Tetapi, apapun yang dikelola di dalam perusahaan atau pemerintahan, orang akan selalu lihat tentang outputnya. Itu. Jika sebuah pemerintahan dikelola dengan baik, maka tentu yang tadi kita sebut ya, penganggurannya akan menurun. Kemiskinan akan bisa tertangani. Stunting. Stuntingnya bisa hilang, dan lain-lain. Tapi jika manajemen pengelolaan daerah tidak baik, kita abadi ini angka-angka. Jadi artinya kalau bagi saya antara birokrasi dan perusahaan, tidak beda-beda sekali. Saya cuma membayangkan kalau kita bisa terapkan manajemen profesional di perusahaan, itu masuk ke birokrasi. Saya yakin tempat kita tidak pernah sama, tidak pernah sama, karena kalau saya sebut itu semua akan dibikin efisien, cepat, dan selalu pada ujungnya adalah outputnya apa. Jadi, kan kadang-kadang di birokrasi itu ada satu istilah, anggaran terserap dengan baik, begitu ya. Serapan dana. Serapan dananya. Kalau dalam perusahaan-perusahaan kayak kita tidak ada begitu. Kita pastikan setiap rupiah yang keluar itu punya nilai tambah dan keuntungan buat kita. Jadi kalau cuma sekadar terserap dengan baik saja, itu belum dianggap berhasil. Tapi jika setiap rupiah yang dikeluarkan itu bisa membawa feedback yang keuntungan yang jauh lebih besar, itu baru berhasil. Berikutnya Pak Yanto. Suka tidak suka, mau tidak mau. Politik primordial ada. Tanggapan Pak Yanto? Ya, jadi, om Boban, inilah kadang-kadang saya sebut ya. Pada masa-masa tahun politik seperti ini, apalagi pilkada seperti ini, ini adalah salah satu hal yang dihembuskan dengan kecang. Karena orang ini kan prinsipnya mau menangkan pakai segala macam cara. Jadi kalau tadi sebut gitu, saya pun mengalami itu. Mengalami? Karena saya juga, turunan saya ini kan campur nih. Ada senak itu kan dari raja di sini. Senak ya. Sedangkan saya juga ada darah Tionghoanya. Maka serangan demi serangan, jangan pilih orang inilah, begitu ya. Suku inilah, begitu. Tetapi bagi saya, begini Boban. Saya punya nenek lahir di sini. Saya punya papa lahir di sini. Saya juga lahir di sini. Dan besar di sini. Jadi bagi saya, sebenarnya pada zaman ini, hal-hal seperti itu seharusnya sudah tidak ada tempat lagi. Saya selalu sampaikan di banyak tempat. Apakah Pak Yanto tidak marahkah? Saya berkata begini. Itulah sebabnya kenapa tugas kita mencerdaskan kita punya masyarakat. Sebab jika orang cerdas, hal yang tadi Boban omong, tidak mungkin dia munculkan. Sebab pada waktu dia sedang bicara hal seperti itu, sebenarnya dia sedang merendahkan dia punya nilai. Itu loh. Jadi kalau saya sebut begini, saya sedang ada di level yang mau angkat kamu di tempat di mana berpikir tentang ide, berpikir tentang inovasi ya, berpikir tentang terobosan yang bagaimana kita maju. Terus kamu mau minta saya turun ke level bawah yang tadi kamu sebut ya, saya tidak akan turun ke bawah itu. Tapi saya harap kamu naik ke tempat saya. Untuk melihat bahwa di level itu, justru daerah kita bisa baikan. Tapi kalau kita berdebat tentang hal-hal yang tadi ya, maka kita sebenarnya sedang menunjukkan bahwa kita sebenarnya sedang ada dalam level yang sangat rendah. Jadi saya bilang sebenarnya begini ya, kalau kita mau bicara ya, kita semua ini anak bangsa. Jangan bicara tentang warna. Sebab ada satu istilah yang saya senang sekali dari satu pemimpin dunia, dia berkata begini. Kucing itu tidak peduli warnanya hitam atau putih, yang penting pintar tangkap tikus. Itu loh ya. Jadi sekarang kamu jangan cerita kamu punya suku apalah. Coba kamu ceritakan apa yang sudah kamu berikan buat daerah. Saya ini mempekerjakan hampir 100 orang di perusahaan saya. Dan mereka hidup dari saya dan dunia. Jadi jangan ceritalah. Nanti kita akan berkata, lalu apa yang sudah kamu berikan. Begitu kan. Jadi karena itu bagi saya, marilah kita saling meneguhkan bahwa ini yang saya sudah lakukan buat daerah ini. Ini yang saya sudah lakukan buat daerah. Sehingga kalau bagi saya hal seperti itu, kalau ditanggapi, dia akan menemukan panggungnya. Nah ini istilah panggung ya. Tapi kalau dibiarkan, nanti mati sendiri. Sebab orang sekarang, terutama daerah kita TPU ini ya, orang cerdasnya sudah lebih banyak. Maka kita harus berjuang supaya yang cerdas lebih banyak lagi. Maka semua akan aduk ide, gagasan, inovasi. Sehingga yang tadi kita bicara, waktu dia tidak mendapat panggung, dia mati dengan sendiri. Jadi kalau saya sebut, ada satu istilah yang kata begini. Kalau pada malam hari itu ada bulan bersinar dan anjing melolong, kan bulan tidak perlu berhenti bersinar kan. Jadi istilah hal-hal seperti ini yang membuat kita ada motivasi dan berkata, kita akan maju tuh. Kita akan maju. Kira-kira begitu Bapak. Berikutnya Pak Yanto. Ya Bapak. Omong-omong, Beto belum tanya. Motivasi terjun di dunia politik ini? Ya. Ya. Baik, Bapak. Jadi memang saya terus terang saja ya. Saya dulu pernah jadi anggota DPRD ya. 2004 sampai 2014. Tapi setelah itu, saya putuskan untuk tidak berpolitik lagi. Karena apa? Jadi waktu itu saya merasa begini ya. Waktu itu saya merasa dunia ini tidak terlalu cocok buat saya. Dunia politik? Ya. Karena saya, waktu itu saya merasa bahwa saya lebih mau serius di usaha dan pelayanan. Karena saya koordinator karismati katolik juga ya. Jadi saya menikmati pelayanan, dengan usaha. Jadi saya berkata pada teman-teman yang lain, itu dunia kamu lah. Politik begitu ya. Sepuluh tahun, saya tidak berpolitik lagi. Ya. Tapi tahun ini, itu yang saya sebut boban. Di dalam hidup ini, termasuk boban, dan siapapun. Ada satu istilah yang namanya, bukan kita yang pilih. Tapi kita dipilih. Dan lebih dalam itu istilah bagi saya itu, namanya panggilan. Panggilan. Dan bagi saya panggilan ini, saya lama sekali pertimbangkan. Ya. Karena terus terang, saya selalu berkata, ini bukan dunia saya. Ini bukan dunia saya. Tetapi kemudian, ada beberapa orang yang meneguhkan saya, bahwa, kalau kamu tidak berbuat apapun, di saat orang lain keadaannya tidak baik, kamu akan ikut diminta pertanggung jawabannya. Karena apa? Karena kamu punya kesempatan, untuk lakukan sesuatu, untuk kebaikan orang lain, tapi kamu tidak mau ambil kesempatan, karena kamu takut keluar dari zona nyaman kamu. Jadi kalau tadi Boban katakan, saya sebenarnya sudah ada dalam zona nyaman. Sona nyaman. Sona nyaman. Karena saya merasa usaha maju, pelayanan juga maju. Politik ini kamu tahu sendiri, hentakkan. Saya sambil bilang teman-teman begini, kalau kamu mau latih otot jantung yang paling efektif, Boban, masuklah politik. Apalagi jadi calon kepala daerah. Itu kamu akan merasa hentakannya sebenarnya. Tapi motivasi saya sebenarnya adalah, semoga kita bisa membagikan pengalaman kita. Untuk bagaimana pengalaman kita ini bisa, dengan terobosan-terobosan yang baru, inovasi-inovasi yang baru. Karena kita orang usaha ini kan, selalu berinovasi ya. Selalu mencoba sesuatu yang baru, dan selalu mengerjakan sesuatu yang efisien dan lain-lain. Semoga ini bisa membantu daerah kita menjadi lebih baik. Jadi itu saja motivasi saya, karena bagi saya, jabatan itu, bagi saya tidak terlalu penting. tapi kesempatan untuk memperbaiki hidup orang lain dalam skala yang lebih besar, seperti saya katakan, di perusahaan kami ini kan kami bekerjakan kira-kira 100 orang. Tidak lebih dari itu, karena kemampuan kami cuma lebih dari itu. Tapi jika kami terjun pada dunia politik, dan kemudian bisa menjadi kepala daerah, berapa banyak orang yang bisa tertolong, karena program inovasi, kerobosan yang kita bisa lakukan, yang bisa mengubah hidup mereka lebih baik. Kira-kira begitu, Boban. Betta adalah satu orang yang percaya ini hal, bahwa ada nasihat-nasihat baik yang ketemu orang tua tinggalkan, dan ketemu pakai sampai sekarang. Kalau dari pengalamannya Pak Yanto, nasihat baik apa yang orang tua tinggalkan? baik, dan ini bagi saya ini ya, buat papa dan mama saya itu dari dulu ya, mereka punya nasihat itu selalu dimulai dari teladan mereka. Bagaimana saya melihat mereka itu bisa berkorban apa saja, untuk kebaikan orang lain. Berkorban apa saja. Jadi karena itu bagi kami anak-anak itu, ada nasihat-nasihat yang baik selalu katakan begini, keberhasilan seseorang dalam hidupnya itu tidak diukur dari seberapa banyak uang yang dia punya. Apalagi aset yang dia miliki. Tapi keberhasilan seseorang diukur dari berapa banyak orang lain yang bisa menjadi lebih baik hidupnya, karena dia intervensi dalam hidup mereka. Jadi artinya, semakin banyak ada orang yang menjadi lebih baik-baik hidupnya, karena kamu, maka kamu adalah orang berhasil. Walaupun kamu tidak punya uang yang banyak. Karena intervensi ini tidak selalu tentang kita bantu uang ya. Bagaimana kita memberi mereka pandangan-pandangan, bagaimana kita memberi mereka tentang teladan-teladan, dan lain-lain, motivasi semangat, dan lain-lain. Dan ternyata itu menjadi batu loncatan buat mereka. Sehingga mereka mencapai hidup lebih baik, kamu berhasil. Maka kenapa di pelayanan kita, kita kadir anak-anak muda, terutama supaya bagaimana mereka punya karakter yang baik ya, mereka punya spirit yang pantang menyerah, dan kemudian mereka punya mimpi, saya selalu katakan pada mereka begini, bermimpilah untuk kamu mencapai puncak Everest, 8.845 meter. Sebab kalau kamu tidak sampai pun minimal, kamu jatuh di puncak mutisan. Artinya tetap di tempat yang tinggi. Itu. Nah ini yang saya katakan, buat saya juga, perjuangan saya adalah bagaimana kita tunjukkan pada orang bahwa, hidup ini mesti bersemangat. Dan hidup ini mesti pantang menyerah. Begitu. Sebab, bagi orang yang pantang menyerah, Tuhan ada di sana. Untuk menolong mereka, menemukan apa yang mereka mimpi. kira-kira-kira begitu, Bapak. Ini ketemu, sudah mau masuk segmen terakhir, Pak Yanto. Ini beta senang, terus terang, beta punya unek-unek hati. Karena ini Pak Yanto, beta dengan Pak Yanto punya cerita di Om Beban Channel ini, terekam dan jadi jejak digital. Kira-kira kalau Tuhan berkenan, ini menjadi, oh ini Pak Yanto, dulu omongnya begini. Betul. Tapi, tindakannya lain. Baik. Begitu. Terima kasih, jadi begini ya, ada satu hal yang bagi kita orang usaha itu, modal paling besar, itu bukan uang. Bukan uang. Saya selalu bicara pada wanya, saya kan ketua Kadin juga ya, di sini. Saya selalu pergi kemana-mana, memberi motivasi buat UMKM dan lain-lain. Saya selalu katakan mereka begini, modal paling besar seseorang dalam hidupnya untuk berhasil, dalam bidang apa saja, itu bukan tentang uang. Tapi tentang kepercayaan. Pribadi yang bisa dipercaya. Pada waktu kamu lakukan sesuatu yang membuat kamu tidak bisa dipercaya lagi, kamu sudah kehilangan segala-galanya dalam hidupnya. Jadi karena itu, bagi saya, saya akan jaga kepercayaan ini, berapapun harga yang harus dibayar. Makanya kalau tadi kamu lakukan jejak digital, saya senang. Saya punya TikTok sekian ratus tempat yang saya pergi, dengan berbagai masalah yang ada, saya bilang pada banyak orang, itu menjadi hutang saya. Kalau Tuhan berkenan saya menjadi bupat, saya akan datang satu persatu ke tempat-tempat itu, dan kita bikin jadi baik apa yang tidak baik pada waktu itu, sehingga akan muncul lagi satu TikTok, dan mungkin saja itu juga, Boban Channel juga ada di sana, untuk menunjukkan bahwa, lihat sebelumnya, dan lihat sesudahnya. Sebab, apa gunanya saya bicara janji seribu macam, tapi tidak ada satu yang bisa saya lakukan. Jadi kalau nanti mau bicara visi dan misi, saya berkata, kalau kamu tahu misi saya, lihat itu di TikTok. Yang itu harus dibereskan. Jadi artinya, Boban, kalau saya sebut jejak digital ini, tiba-tiba membuat kita akan lebih berhati-hati. Sebab, bukan saja kita yang tahu, tapi semua masyarakat tahu. Dan saya bilang, Boban, kalau kita lakukan, saya katakan begini, saya cuma punya mimpi, kita bikin sejarah di TTU, tentang hal-hal baru yang orang tidak pernah pikirkan, yang mungkin bisa memberi inspirasi buat daerah lain. Karena apa? Karena memang cocok, TTU ini memang kalau sekarang saatnya, kadang-kadang tidak baik-baik. Tapi mudah-mudahan dengan ada begitu banyak ya. Jadi artinya begini, semua orang pemimpin yang lalu, sudah berjuang semaksimal mereka. Bupati dari bidrokerat, TTU sudah pernah coba. Sudah pernah ada. Bupati dari politisi, sudah ada juga. Tapi Bupati dari pengusaha, belum pernah ada, Boban. Jadi saya bilang, kamu coba yang satu ini. Dan kamu tidak akan lupa seumur hidup. Dan bagi saya, misi hidup saya adalah, kita bikin sebuah roadmap, untuk TTU, bagaimana cara membangun dengan cara yang berbeda. Setelah itu, biarlah orang lain meneruskan itu, tapi bukankah kita sudah membuat sebuah dia punya roadmap, dengan cara yang berbeda. Cuma itu mimpi saya. Beta mau tutup dengan begini, Pak Yanto. Baik, Boban. Beta lihat Pak Yanto juga berani, menabrak ini semua, semua budaya, adat, aturan untuk. Beta mau tutup dengan, pepatah bahasa latin. Betul. Fortis fortuna iufat. Keberuntungan menyukai orang-orang yang berani. Amin. Mudah-mudahan Pak Yanto, sehat selalu. Terima kasih. Mudah-mudahan beruntung dalam kontestasi. Terima kasih, Boban. Sebentar lagi. Sehat selalu. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Sudah berbagi cerita di Om Boban Channel. Sehat selalu, Pak Yanto. Salam, Alek. Terima kasih, Boban. Terima kasih, Boban.